Perkenalkan saya akan menyampaikan masalah terkait dengan para perokok, ahli hisat. Di sini sering kita melihat ada orang yang menggunakan pipa rokok. Maka di sini muncul permasalahan, kalau pipa rokok itu terbuat dari gading gajah, itu hukumnya bagaimana? Karena kita tahu gajah itu, yang kita ketahui gajah itu hukumnya tidak boleh dimakan. Maka ini akan muncul pertanyaan, ini menggunakan pipa gajah ini najis apa tidak? Maka di sini perkenalkan, saya akan mencoba mengulas, Bismillahirrahmanirrahim, masalah pipa gajah, pipa rokok yang terbuat dari gading gajah, ini dalam kitab Al-Muhadzab. Sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, mazhabuna al-masyur, anna'azmal fil najasun, sawa'un ukhidha minhu ba'da zakatihi aw ba'da mautihi. Bahwa mazhab yang kita ikuti, mazhab al-syafi'i, ini kol yang masyur menerangkan bahwa tulang gajah, tulang gajah itu nanti hukumnya najis. Baik itu diambil setelah dibeleh, disembeleh, atau tidak, atau setelah mati bangkeh. Artinya sama, disembeleh atau tidak, maka tulang, tulang dari gajah ini hukumnya najis. Meskipun, nanti ada beberapa ulama' yang beda pendapat, seperti Imam Malik, dalam gita Al-Majmuk, itu diterangkan ada beberapa perbedaan pendapat. Seperti Imam Abu Abu Hanifah, itu mengatakan, Imam Abu Hanifah mengatakan, suci, mengikuti hukum asalnya, al-asyia, al-aslu fil asya, al-ibaha. Jadi ketika tidak ada yang suarah melarang, maka bisa kembali ke hukum asal. Sehingga dengan hukum, artinya mengikuti hukum itu, hukum asal, suci, Imam Abu Hanifah. Atau, wafi riwayatin, wakola malik fi riwayatin in zukiya, fatohirun. Kalau gajah ini sembelih, ini suci. Wa'ila panajusun. Bina'an al-li riwayatin lahu in nalfil makkulun. Ini berdasarkan pada pendapat Imam Malik, bahwasannya gajah termasuk makkul, hewan yang boleh dimakan. Maka ketika disembelih, gadingnya suci. Tapi kalau tidak disembelih, gadingnya adalah najis. Dari permasalahan ini, kalau kita konsekuen mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, maka itu hukumnya najis. Sehingga dalam penggunaannya, ini kalau sebagaimana ini digambarkan, kalau gading dipakai untuk sisir. Itu ada dalam kitab Majmuq. Kalau disirikan sisir, dalam keadaan kering, rambut kering, maka itu boleh. Tidak apa-apa digunakan untuk menyisir rambut. Meskipun ada ulama yang mengatakan, hukumnya makro. Asal, tidak ada basah. Karena apa kalau ada salah satunya basah, maka akan menjadikan najis. Gading yang najis, terkena rambut yang basah, maka rambutnya akan menjadi najis. Demikian juga, kalau kita gunakan untuk rokok pipa, tentu ini akan bersentuhan dengan bibir. Mungkin kalau bibirnya kering, itu tidak masalah. Artinya aman. Tapi, ya tentu bibir itu ada ludahnya. Ada ludahnya, walaupun sedikit. Nah itu, kalau dipakai langsung, kalau menurut Qaul Mashhur dari As-Syafi'i, maka tentu itu hukumnya menjadi najis. Sehingga, penggunaannya pun dihukumnya haram. Karena apa? Karena menggunakan perkara yang menajiskan. Dan juga, nanti kalau dikandongi dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena dia membawa perkara yang najis. Jadi untuk masalah tagging, Masya Allah, gading ya, gading gajah, ini kita harus berhati-hati. Kalau kita tetap mengikuti Masa Syafi'i, mungkin kalau terpaksa pengen menggunakan gunakan alat sambung. Nanti sambungan yang masuk ke mulut adalah sambungannya yang di luar, tangan kita akan kering, kita pegang dengan tangan kering, maka tidak ada masalah. Atau mungkin dikasih isolasi, tapi kalau ada isolasi, mungkin tidak nikmat. Jadi, tetap ada solusinya seperti itu, tapi ya tetap berhati-hati. Jadi, kalau masalah menggunakannya, itu kalau kita bisa menjaga dalam keadaan kering, tidak masalah. Meskipun ada yang mengatakan makroh, tapi ada yang mengatakan mubah, artinya tidak masalah. Hanya saja kalau menggunakan, harus berhati-hati supaya tidak terkena perkara yang basah. Mungkin itu tentang kaitan gading gajah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!